Intro Sebuah pameran karya berupa komik indie dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta pada Kamis 7 Mei 2015. Pameran yang bertema Retrospective Komik Indie Indonesia ini bertujuan untuk melihat perjalanan serta pencapaian komik indie di Indonesia. Pameran yang diselenggarkan oleh Akademi Samali ini sekaligus untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Pameran tersebut dibuka dengan sambutan dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Deretan karya menarik berupa komik dari Indonesia yang dipajang bisa kita nikmati selama satu minggu di acara ini. Dalam segi bentuk dan juga konsep, para komikus tidak hanya memakai satu media dalam proses pembuatannya. Di sini memang komik fotokopian itu sudah tidak musim lagi ya, kalau menurut orang ya. Tapi banyak yang dilupa dari gerakan komik fotokopi yaitu gerakan bebas. Bebas berkarya. Jadi sekarang ini banyak yang bikin karya, tapi banyak aturan, aturan penerbit lah, aturan dari lain-lain. Jadi kebebasan untuk jujurnya itu tidak ada. Saya lihat bahwa yang namanya komik indie di Indonesia juga tumbuh dan bahkan sekarang ini saya menyimpulkan yang namanya indie, komunitas, juga dengan bantuan teknologi itu adalah semangat zaman. Bahkan boleh jadi dia sebuah jalur yang lebih konkret untuk lebih banyak orang di Indonesia mencapai sirkulasi yang lebih luas melewati batas negara gitu. Kau juga Arjuna harus memberi saji dan korban kepadaku caranya ialah dengan menghancurkan musuh-musuhmu yang berlaku itu. Dalam acara pembukaan pameran, para pengunjung juga diseguhkan sebuah pentas pembacaan dialog Arjuna Dilema yang merupakan hasil lukilan dari episode Bagafat Kita, Guban R.A. Kosasi. Pameran komik yang akan berlangsung hingga 16 Mei 2015 ini tidak hanya akan memamerkan karya-karya komik indie, namun juga menyediakan tontonan spesial film tentang komikus serta workshop membuat komik untuk anak-anak. Kita menyasar kepada pertama kalau workshop itu calon-calon komikus jadi orang yang tertarik bikin komik tapi tidak tahu bagaimana caranya di workshop itu kita buat kemudian launching buku itu mempertemukan komikus, penerbit, dan audiens, dan masyarakat gitu. Yang saya ingin sebetulnya bukan hanya komik tapi penerbitan itu sendiri bisa mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini dari kami, Badan Ekonomi Kreatif nantinya bisa kita ciptakan ekosistem yang sehat tentunya harus bekerja sama dengan bisnis ya dengan para penerbit, dengan toko buku, dan dengan kementerian-kementerian lain seperti Departemen Keuangan untuk pajak misalnya ada hal-hal yang mesti diringankan disubsidi sebagai keberpihakan pemerintah kepada dunia penerbitan itu yang kita mesti lihat, kita mesti analisa ke depannya gitu.